PEMBICARA 1 Masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu permasalahan bangsa yang saat ini tengah dilawan sebagai cara untuk meneruskan perjuangan pahlawan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial Republik Indonesia melalui pidatonya yang dibacakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di halaman Gedung Sate Bandung selasa pagi 10 November 2020. Dalam pidato tersebut diungkapkan meskipun dalam masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Pahlawan diharapkan berlangsung hikmat dan dapat memberikan energi tambahan, berupa semangat untuk terus bersatu. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban dan tolong-menolong diharapkan terus bertumbuh dalam sanubari setiap masyarakat Indonesia. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah dan mengunggah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu dan menolong, bergotong royong, perlu terus dipupuk dan dirawat agar tumbuh bersemi di hati sanubari setiap rakyat Indonesia. Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan tahun ini yang bertemakan pahlawanku sepanjang masa di halaman Gedung Sate Bandung, selasa pagi 10 November 2020, dihadiri pula oleh beberapa stakeholder seperti Sek Dajau Barat dan Ketua Dekranas Dajau Barat. Peserta upacara tersebut pun hanya sedikit karena dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.